Ada yang bisa nebak gak? Ini bukan acara tebak-tebakan Ini adalah buku Stempel Generasi Biru Oke guys Ini kiriman dari penulisnya Sahabat saya Rustam Rastamanis Brother Rustam, thank you Akhirnya Finally this book In my hand Siap untuk di review Ya kira-kira begitulah Jadi beberapa hari yang lalu Saya dihubungin sama Salah seorang sahabat juga Sahabatnya Rustam Ganes Mengatakan bahwa Mereka akan ngirim buku ke gue Dan hari ini nyampe Padahal ngobrolnya baru kemarin Hanya sehari Stempel Generasi Biru Ini covernya guys Covernya ini Gambar seperti robotik Atau manusia dengan frekvensi Ada enam frekvensi di kepalanya Saya belum tahu apa maknanya Mungkin dalam buku ini ada penjelasannya Buku ini diterbitkan oleh Pustakapedia Ini ada Pustakapedia Jadi judul besarnya adalah Stempel Generasi Biru Dari namanya kita tahu bahwa Penulisnya Rustam Rastamanis Sedang berbagi pengalaman Apa yang dia rasakan Saat bersama teman-teman Komunitas musik yang ada di Potlot Slang dan kawan-kawan Banyak nama lahir dari Potlot Dan nama-nama yang lahir dari Potlot itu Oleh komunitas di sana Mereka menyebut diri mereka sebagai Generasi Biru Seperti judul lagu Slang Yang sangat populer Dan juga menjadi judul album ya Oke Di atasnya ada judul Yang cukup menarik perhatian Dan menurut aku ini Judulnya ini provokatif Biasa Penulis suka menampilkan Apa namanya Narasi-narasi yang menarik perhatian Sebetulnya stempel Generasi Biru ini juga Udah menarik perhatian Tapi ditambah lagi nih Sirkus Budaya Populer So This my point Bahwa sebuah karya buku Tidak sekedar karya sastra belakang Tapi dibalik buku ini Ada sebuah latar belakang kultural Ada sebuah peradaban yang Oleh penulisnya Ingin dibagikan ke kita Ya sebutlah ini Peradaban kecil dari komunitas yang ada di Potlot Dimana banyak lahir musisi dari sana Ada slang Dan banyak nama lainnya So Saya penasaran Buku ini jumlahnya ada Sebentar 323 halaman Jadi lumayan banyak ya Ini sampai halaman terakhir 323 halaman guys Jadi ya Anggaplah sehari 100 halaman Berarti saya butuh 3 hari Untuk membaca buku ini Kemudian akan mereviewnya Dan mungkin bisa berbagi dengan teman-teman Yang belum membaca buku ini Sekali lagi Buat penulisnya Sahabat saya Rustam Terima kasih sudah dikirimin buku ini Saya jadi ingat Kita pernah sama-sama Bekerja ya Tepatnya Rustam menulis Sebuah kolom opini Ini di rubrik Halaman belakang rumahku yang ada di Koran Sleng Koran Sleng adalah Metamorfosis dari buletin Sleng yang pernah dibuat Dan memang digagas oleh Rustam Saat masih bersama-sama Sleng Di tahun 90-an Sampai akhirnya Ketika Sleng Apa Ditinggalkan oleh Pai, Indra, dan Bongci Berikut Rustam juga meninggalkan Potlet Di tahun 96 itu Ya Pasti banyak cerita yang menarik disini Dan saya penasaran Ingin segera membacanya Jadi Terima kasih banyak Sekali lagi Teman-teman Kita tunggu Hasil Bacaan gue Dan tunggu review gue Dari Stempel Generasi Biru Peace Terima kasih